Selamat datang kembali di channel kami guys Pada kesempatan ini, kami akan membawakan berita timnas Indonesia yakni Sintayong berharap Asnawi bisa main VS Thailand Namun sebelum lanjut pembahasan guys, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air dan juga luar negeri Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap pemain Ansan Greeners, Asnawi Mangkwa Alambahar dapat tampil di laga grup G kualifikasi Biala Dunia 2022, Zona Asia kontra Thailand di Uni Emirat Arab atau UEFA pada 3 Juni Kami akan membuat program pemulihan agar dia dapat bermain tanggal 3 Juni Ujar Sintayong di Jakarta, Ahad Malam 16 Mei Asnawi Mangkwa Alambahar memang tengah memulihkan diri dari cedera otot belakang paha atau hamstring yang didapatkannya saat memperkuat Ansan Greeners di Lega 2 Korea Selatan atau Kaling Wedge 2 pada awal Mei Pemain berusia 21 tahun itu sudah menjalani penyembuhan di Korea Selatan Dan prosesnya akan diteruskan saat dia bergabung dengan timnas Indonesia di Uni Emirat Arab atau UEFA Selasa 18 Mei Kami akan melihat dahulu kondisi Asnawi sebelum melanjutkan pemulihan Tutur Sin Sebanyak 28 pemain timnas Indonesia akan menjalani 3 laga terakhir grup G kualifikasi Biala Dunia 2022 Yang seluruhnya berlangsung terpusat di Uni Emirat Arab atau UEFA Dari jumlah tersebut, 23 pemain berangkat dari Jakarta Senin dini hari sementara 5 lainnya yaitu Elkan Bagot yang bermain di Inggris Asnawi Mangualam yang bermain di Korea Selatan Egi Maulana yang bermain di Polandia Witan Suleman yang bermain di Serbia Dan Ruji Utomo yang bermain di Malaysia Bertolak dari negara tempat mereka membela klub masing-masing Di grup G, timnas Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni Lalu Vietnam pada 7 Juni Dan Uni Emirat Arab pada 11 Juni Sebelum itu, Evan Dimas dan kawan-kawan akan menghadapi 2 laga uji coba QFA yaitu menghadapi Afghanistan pada 25 Mei Dan Oman pada 29 Mei So guys, bagaimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya